Halo pemirsa, bertemu lagi di seputar Surabaya. Cagup Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa, menyampa buru pabrik di Mojokerto, Jawa Timur, Senin 30 September 2024. Khofifah menyatakan pemerintah harus mendukung industri yang berorientasi ekspor agar bisa meningkatkan devisa negara. Calong Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berkunjung dan menyapa ribuan pekerja pabrik PT Sunpaper Source, Desa Sukohanyar, Kecamatan Ngorok, Kabupaten Mojokerto, Senin 30 September 2024. Dalam kesempatan itu, Khofifah menekankan peran penting industri manufaktur yang menggerakkan ekonomi Jawa Timur. Terlebih, PT Sunpaper ini banyak mengekspor produknya ke luar negeri, mulai dari Amerika, Australia, Jepang, Thailand, Korea, Filipina, dan ke 70 negara lain di dunia. Khofifah menyebutkan sektor-sektor industri yang bisa menembus pasar dunia yang memiliki potensi mendatangkan devisa yang signifikan harus terus dikembangkan. Menurutnya, ini akan menjadi potensi yang besar bagi ikhtiar seluruh institusi untuk bisa meningkatkan devisa yang lebih besar bagi Indonesia maupun secara regional bagi Provinsi Jawa Timur. Khofifah menurut ini, hampir 100% produknya adalah ekspon. Jadi kita melihat di pabrik, mulai Amerika, Australia, dan juga Thailand, Jepang, Korea, Filipina, yang kita lihat di dunia, dan di 70 negara di dunia. Ini sesuatu yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah bahwa sektor-sektor yang sudah bisa tembus pasar dunia, sektor-sektor yang memang nilai ekspotnya tinggi, itu akan mendatangkan devisa signifikan, karena ini di Kodekerta berarti bagi Jawa Timur, dan juga bagi Indonesia.